Pada 8 Juni 1921, Soeharto dilahirkan oleh ibunya, bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo. Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Sedangkan Raden Ayu Siti Hartina atau lebih dikenal dengan Tim Soeharto, lahir di Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, pada 23 Agustus 1923. Soeharto pertama kali bertemu Siti Hartina saat bersekolah di Wonogiri, Jawa Tengah. Kala itu, Tim, panggilan akrab Siti Hartina, satu kelas dengan adik sepupu Harto yang bernama Sulardi. Belum ada benih-benih cinta di antara mereka. Kisah mereka berawal kala Suharto yang berusia 26 tahun dan sedang bertugas di Yogyakarta, didatangi oleh keluarga Prawiro Wiharjo yang tak lain merupakan paman sekaligus orang tua angkatnya. Di tengah pembicaraan mereka, Ibu Prawiro pun menanyakan soal rencana pernikahan kepada Harto. Harto yang saat itu berpangkat letkol tidak begitu serius, menanggapi pertanyaan bibi sekaligus ibu angkatnya itu. Namun, Ibu Prawiro terus mendesak dan mengingatkan Harto, pentingnya sebuah pernikahan yang tidak boleh terhalangi oleh apapun termasuk perang. Pak Harto menjawab desakan ibu angkatnya dengan mengatakan, dia belum punya calon maupun pasangan. Namun, Ibu Prawiro pun meminta Harto agar tidak pusing dengan masalah perjodohan. Dia ternyata telah memiliki calon yang cocok untuk mendampingi Harto. Perempuan itu tak lain adalah Siti Hartina. Harto ternyata masih ingat dengan sosok Tin. Namun, dia tak yakin Tin mau menjadi istrinya. Keraguan itu karena Tin merupakan putri seorang bangsawan Jawa, sementara dia hanyalah anak seorang petani. Saat itu, Pak Harto benar-benar minder. Ibu Prawiro mencoba membesarkan hati Harto. Dia kemudian berjanji mengurus semuanya. Kedekatan dengan keluarga Kanjeng Pangeran Harjo Sumuharjomo, ayah dari Tin, menjadi jaminannya. Tanpa disangka, keluarga KPH Sumuharjomo mau menerima tawaran Ibu Prawiro. Akhirnya, kedua keluarga itu sepakat untuk menggelar upacara nontoni, yaitu mempertemukan antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita. Harto dan Tin, kemudian menikah di Solo, Jawa Tengah, pada 26 Desember 1947. Pernikahan keduanya hanya digelar sederhana, karena adanya perang yang sedang berkecamuk pada masa itu. Tiga hari usai pernikahan, Harto langsung memboyong Tin ke kota Yogyakarta, tempatnya bertugas. Sejak saat itulah, Tin selalu setia mendampingi Harto hingga menjadi presiden RI selama tiga dekade. Hampir sebagian besar hidup Soeharto diisi oleh sosok Tin. Perempuan kelahiran 23 Agustus 1923 itu, juga ada saat Soeharto melewati masa-masa sulit, memimpin Orde Baru. Melalui pernikahannya dengan Tin, Soeharto dikaruniai tiga orang putra dan tiga putri. Mereka adalah Siti Hardianti Rukmana, Sigit Harjuyudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Hari Adi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adi Ningsi. Cinta Harto begitu kuat kepada Tin. Harto tidak mau menduakan cinta Tin dengan memperhatikan poligami. Bagi Harto, tidak ada wanita lain selain Tin. Kesetiaan itu terus dipegang Harto, meski Tin terlebih dahulu meninggalkannya. Siti Hartina meninggal dunia pada 28 April 1996 di usia 72 tahun, saat Soeharto masih memimpin negara. Tugas Tin sebagai ibu negara kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya, Siti Hardianti Rukmana atau yang lebih dikenal Mbak Tutut. Hingga Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008, hanya ada satu perempuan yang menjadi istrinya. Dia adalah Siti Hartina atau Ibu Tin. Sepeninggal Soeharto, ia dimakamkan di Astana Giri Bangun Solo, satu lokasi dengan makam kekasihnya Ibu Tin Soeharto. Itulah kisah kasih dua legendaris bangsa Indonesia. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.